Maka oleh sebab itu, ya beliau juga punya cerita lucu satu, ini kaitan tentang keikhlasan. Keihafiz orangnya humoris. Jadi dia pernah tanya kepada saya dan beberapa santri, mohon maaf, ini biar kita menghibur hati kita. Tapi ada ilmu, dia bilang begini, ada perempuan mau nikah, ini laki-laki mau nikah. Ini satu perempuan muka busuk, muka tidak bagus, tapi akhlaknya baik, luar biasa. Yang satu cantik, tapi akhlaknya buruk, akhlaknya tidak bagus. Kalau hanya ada dua pilihan ini, unekaweng pilih yang mana? Wih, semua bilang yang akhlak baik, oh mohon maafik semua. Yang mukanya busuk, tapi akhlaknya baik, mohon maafik semua. Kalau saya, saya pilih yang cantik. Kalau akhlak kan bisa dididik, tapi kalau muka tidak harus dioperasi. Satu kisah lagi beliau, ya kita pas mau penutupan. Jadi ini luar biasa, ini kisah sederhana dari beliau, Kiai Hafiz juga. Tapi punya hikmah luar biasa tentang keikhlasan dalam ibadah. Jadi ada seorang, dua orang kawan ini bersahabat. Yang satunya ini, orangnya ikhlas. Dia punya kebun, mungkin waktu itu cerita kelapa atau apa gitu, singkong mungkin. Dia panin singkong. Kedua-dua ini belajar kepada Kiai, Kiai ini kaya, kaya raya. Belajar kepada Kiai tersebut. Dia panin singkong, dengan hati yang penuh keikhlasan dia bilang, singkong ini saya jangan bawa ke rumah. Saya mau kasih sepeguruh dulu. Saya kasih sepeguruh. Pas dia jalan, ada punya kawan lihat. Eh, mau kemana? Terkadang ada ini, ada panin. Saya mau kasih sepeguruh dulu, Kiai. Siang Kiai itu sedidik dengan orang, saya mau kasih secara ikhlas. Ini hasil panin. Oh begitu, ya sudah. Datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata Kiai, silahkan. Cium tangan, selesai tangan. Ngobrol. Selesai bercerita, kata dia, Pak Kiai, mohon maaf, ini saya ada hadiah ala kadarnya ini. Saya baru panin singkong. Ini saya mau kasih ke Pak Kiai. Oke, oke. Terima kasih banyak, terima kasih. Kiainya orang kaya. Terima kasih banyak. Masya Allah. Kemudian, Kiai bilang ke murid, santri. Kasih keluar kambing. Berapa ekor tuh, ada lima apa enam ekor. Kambing. Kata Pak Kiai, Ya fulat, Nanti kalau pulang, Ambil kambing ya. Saya kasih. Terima kasih banyak Pak Kiai. Masya Allah. Mereka kasih si kong dapatkan kambing. Dia bilang terima kasih. Masya Allah. Keluar, dia pulang, dia bawa kambing. Lewat PDP pertama. Eh, Napa kambing dari mana ini? Dia bilang tadi, Anda kasih singkong Pak Kiai. Kiai kasih kambing enam ekor. Oh begitu ya? Iya. Dia berpikir kalau kasih kalapa, durian, Mungkin dapat sapi. Oh begitu. Singkong dapatkan enam ekor. Iya dapatkan enam ekor. Langsung dia pikir pasar. Dia beli buah macam-macam. Ada dia beli durian, dia beli kelapa. Dia sudah kalkulasi. Dulu Nyawi. Wah ini kalau singkong saja kambing enam ekor. Bagaimana durian, bunga kelapa. Dia beli semua buah-buahan. Dia bawa dengan mobil. Masya Allah. Datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan. Duduk. Oh. Fulabukulana. Bagaimana? Baik. Alhamdulillah. Baik. Setelah saya ngobrol. Dia mengatakan Pak Kiai. Ini saya Alhamdulillah ada rezeki lebih. Ada hadiah banyak. Oh apa-apa. Ini saya suruh bawa masuk. Kayaknya ada durian, ada kelapa, ada pisang. Semua lengkap sudah. Bisa buka. Bikin toko juga bisa itu. Semua ada. Ada. Di keluar. Oh. Terima kasih banyak. Banyak sekali itu. Bawa-bawa masuk. Pak Kiai tanya sampai murid. Kambing sudah habis. Ada apa? Ada singkong tadi. Dia bilang, sudah habis singkong. Terima kasih banyak pulang. Ini hadiah singkong. Dia singkong. Sudah. Bawa pulang. Ketemu dia punya kawan. Dia bilang, itu kita lebih singkong. Kenapa? Niat. Yang pertama. Allah tahu. Allah ini tahu apa yang ada di hati kita. Inna huya musir wa akhfa. Tahu ini datangnya memang dia tulus. Ikhlas. Memang dari hati. Enggak direkayasah asli. Original dari hati. Enggak dibuat-buat. Datang bawa singkong. Allah kasih rezeki kami. Yang satu. Dilihat. Wah. Kalkulasi duniawi. Wah. Ini kalau singkong. Dapat jadi ini. Bagaimana yang lain. Akhirnya dia dapat apa? Dia dapat singkong. Nah itu. Jadi kita dalam berbuat sesuatu. Dalam kebaikan. Maka kita niatkan seutuhnya untuk Allah. Subhanahu. Allahumma jama'ana hadha jama' marhumah. Watafarrakan min ba'di. Tafarrakan ma'asumah. Walajal minna wa minna syaki'i. Walamah mahrumah. Allahumma defa'anna wal muslimin. Al-gola wal bala wal waba wal fahsha wal mungkara. Wal suyufa mukhtalifa wal mihana ma dhahra min hawbatan. Min baladina khasatan wa min guldani muslimin amatan innaka ala akulli syekh kadir. Allahumma agfir lana walil mu'minina wal mu'minina wal muslimina wal muslimat. Wal-alif bayna kulubihim wa aslihzatah bayinihim. Wanusurhum ala aduhik wa aduhihim. Allahumma l'an kafara taah al-kitaab. Al-lazina yasudduna an-sabihilik. Wa yukadzubuna an-biya'ak. Wa yukadzubuna an-biya'ak. Allahumma khalif bayna kalimatihim. Wa zalzil akdamahum. Wa anzil bihim baasaka al-lazila tarudhanil kawmil mujrimin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ina nasta'inuk. Allahumma agfir lana ya ghaffar. Allahumma arhamna ya rahim. Allahumma asrif anna wal muslimin. Ma la yasrifu khairukam min al-ghala. Walbala. Walwabaa. Walfahshaa. Walahzat. Walamrat. Walta'un. Wa sharril al-adai wal-mushriqin. Wa sharril al-zalamati wal-muttadi'ati wal-hasilin. Rabbana la tuhammilna ma'ala taqatalana bih. Wa'afu'anna wa gfilana warhamna anta maulana. Fa ansurna ala al-kawbi al-kafirin. Wa sallallahu ala silla Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa bari wa zala wa ila hadratin nabi al-fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya minta maaf jika ada salah-salah kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh